Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Anak Kempang TV Pada video kali ini saya akan membahas atau share tentang pengalaman saya yang kemarin yaitu tentang rusaknya kualitas air dan bagaimana cara saya menanggulanginya sebelum kita membahas itu semua saya akan memperlihatkan kondisi kolam ini kolam sudah kita aplikasikan lagi chain ratio dan bisa kita lihat busanya tidak terlalu banyak tidak over air juga sudah berangsur-angsur berwarna coklat dan ikan sangat lincah pergerakannya teman-teman penyebab rusaknya kualitas air yang pertama di kolam saya adalah karena overfeeding saya terlalu banyak memberi makan kepada ikan padahal flock yang ada di dalam kolam belum terbentuk secara sempurna sehingga limbah yang ada di dalam kolam tidak dapat tercerna dengan baik yang kedua adalah over airasi atau kelebihan airasi jika biasanya kita mendengar airasi kurang maka yang terjadi di kolam saya adalah airasi yang berlebihan airasi yang ada di kolam saya kemarin itu adalah 60 liter per menit atau saya pasang di 20 hertz padahal kedalaman kolam hanya 50 cm tingginya tekanan airasi pada kolam dapat menghambat bakteri baik untuk membentuk rangka-rangka konsorsium sehingga menjadi flock hal inilah yang membuat flock di kolam saya sulit atau lambat untuk terbentuk ini adalah kondisi ikan terbaru di kolam saya setelah saya mengganti air seluruhnya dan juga menurunkan tekanan airasi menjadi 14 hertz pemberian pakan yang sedikit sangatlah penting dalam awal masa budidaya ikan nilai sistem bioflock karena kita bisa memberikan waktu untuk ikan supaya bisa beradaptasi dengan air barunya dan kita memberikan waktu untuk bakteri baik agar bisa tumbuh dan siap bekerja dengan maksimal karena jika bakteri baik belum terbentuk secara maksimal dan kita paksa ikan untuk makan banyak maka tidak akan ada yang bisa untuk mengolah fesis ikan atau sistem ekskresi ikan sehingga kualitas air akan memburuk dengan sangat cepat setelah saya mengganti air seluruhnya saat ini kan saya hanya beri makan sebanyak 1% dari biomasanya dan airasi juga saya turunkan menjadi 14 hertz padahal ketinggian air sudah 80 cm diharapkan dengan kedua treatment ini ikan dapat beradaptasi dan bakteri dapat tercipta dengan cepat teman-teman sehingga sistem ekskresi ikan dapat diolah oleh bakteri baik baiklah sekian video kali ini semoga bisa bermanfaat sampai bertemu di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati